Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan kita channel youtube kebun suhdan ya di depan saya sudah ada tabu lampot apel putsa atau apel india teman-teman nah ini sudah tampak bakal buahnya ya kemudian sudah mulai besar-besar ini juga sudah ini sudah sudah-sudah nanti kita akan bungkus teman-teman ya nah kalau yang kuning ini gagal teman-teman nah ini juga gagal yang kuning oke kemudian kita akan pantau dulu jadi ini muncul tunas baru teman-teman ya nah ini rahasia menanam tabu lampot apel putsa ya jadi banyak hal yang harus kita pahami teman-teman salah satunya adalah munculnya tunas baru dari permukaan tanah dari dalam tanah ya nah ini karena kan bawahnya ini slidingnya kan dari bidara arab teman-teman nah kemudian atasnya bidara india atau apel india nah kondisi seperti ini kalau dibiarkan saja nanti bisa mengalahkan batang ini teman-teman jadi ini bagaimanapun caranya harus dimusnahkan teman-teman nah tidak tertutup kemungkinan nanti akan muncul seperti ini lagi teman-teman ya jadi memang kita harus rutin ngecek rutin ngecek nah kemudian kita pangkas-pangkas tujuannya ya itu tadi agar muncul tunas baru yang kemungkinan bakal membawa calon buah teman-teman yang bakal membawa calon buah nah kondisinya udah seperti ini ya jadi udah rapi tinggal ini agak panjang ya nanti kalau udah habis berbuah kita pangkas di area sinilah kita tunggu sampai berbuah dulu teman-teman nah teman-teman bisa lihat calon buahnya banyak ya putsa ini masya Allah memang recommended banget teman-teman untuk di tabu lampotkan ya terlihat itu calon buahnya masya Allah ya 1, 2, 3, 4 5, 6 7 dan masih ada juga calon bunganya ini membuktikan bahwa luar biasa bahkan ini adalah buah kenapa ya kedua sih kalau gak salah teman-teman buah kedua jadi untuk tabu lampot buah putsa sangat direkomendasikan untuk dipelihara di pot ya nah tadi saya sudah sampaikan selain munculnya tunas baru dari batang bawah ini juga sering muncul teman-teman apa ya semacam ulet lah ya nah mirip kalau daunnya berlubang ada kemungkinan di belakang daun kemungkinan ada uletnya teman-teman nah jadi kemungkinan di belakang daun ada uletnya kalau ada lubang di daun nah seperti itu teman-teman nah kemudian nah oke jadi perlu pengecekan kemudian semut-semut pokoknya jangan sampai usahakan apa ya ada pertemuan antara beberapa daun teman-teman karena ini akan sangat berbahaya ya ketika ada beberapa daun yang muncul itu agak sangat berbahaya karena disitu akan berkumpulnya apa ya berbagai jenis hama teman-teman ya jadi misalkan memang kalau mau aman apa ya perawatan itu perlu ya pengecekan itu perlu seperti itu teman-teman ya nah mudah-mudahan sih buahnya bisa sampai besar bisa kita panen nanti akan kita review kembali ke teman-teman ya jadi kalau hal sederhana adalah yang penting mau ngomong apa aja yang penting ada buktinya kalau mau ngomong panjang lebar gak ada buahnya ya percuma mau berbagi tips mau bagaimana cara membuahkan yang penting kalau ada buahnya seperti ini ya orang kan akan percaya teman-teman demikian review tentang perkembangan dan problematika tabu lampa apel kursa semoga bermanfaat bisa menginspirasi teman-teman selamat mencoba salam tabu lampot dari kebun suhdan